Intro Mengherankan Pasca ungkap dugaan perselingkuhan sang suami dengan Sianas, Lady Nayawan, istri Randy Kajarnet, ungkap soal JJ Govinda yang memintanya untuk menghapus bukti dugaan perselingkuhan Sianas Sadika dengan Randy yang diunggahnya ke sosial media pribadinya. Hal itu tentu saja membuat Lady Nayawan terheran, kecewa, dan mendiamkan saja permintaan dari JJ tersebut. Sementara itu pasca JJ meminta Lady Nayawan menghapus dugaan perselingkuhan Sianas dengan Randy, justru sikap JJ berbeda 180 derajat dengan Lady Nayawan dalam menghadapi dugaan perselingkuhan dalam rumah tangganya. JJ terlihat menonton pertandingan tenis bersama dengan Sianas di kawasan Senayan. Sikap Sianas dan JJ saat itu pun tak kalah mengejutkan, karena keduanya terlihat santai, tenang, dan seperti tidak ada masalah. Lalu mengapa sikap JJ seperti itu? Tak pelak, netizen pun terlihat geram dan menghujat sikap JJ yang terlihat melindungi Sianas yang diduga telah mengotori rumah tangga mereka berdua, yang mana sikap berbeda justru sudah dijalankan oleh Lady Nayawan terhadap Randy. Lalu benarkah memang JJ setenang itu? Atau justru mereka tengah meredam bara prahara yang berkecamuk di antara dua kalbu karena ada yang diduga melakukan pengkhianatan atas janji suci cinta mereka? Tak hanya itu, kontrasnya sikap JJ dan Lady Nayawan istri Randy dalam menyikapi dugaan perselingkuhan pasangan mereka pun tak kalah mengejutkan. Jika Lady telah memilih mengungkapnya ke publik, benarkah JJ justru berusaha merahasiakannya dengan meminta Lady menghapus postingan terkait bukti chat dugaan perselingkuhan Randy dengan Sianas? Lantas, apa sebenarnya yang menjadi alasan keduanya memiliki sikap berbeda di mata psikolog? Seperti apa komentar masyarakat terkait sikap JJ yang terlihat kontras tersebut? Pemirsa bersama Intense Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah panasnya kabar perselingkuhan Randy Kajarnet dengan perempuan yang diduga Sianas Sadikah yang dibongkar Lady Nayawan, yaitu istri Randy Kajarnet. Sikap Sianas dan JJ Govinda terbilang mengejutkan publik. Ya, kemarin JJ tampak mendampingi Sianas yang menyaksikan pertandingan tenis yang dijalani Rafi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Sikap Sianas tampak biasa saja. Santai, sesekali tersenyum manja di sisi JJ. Demikian pula JJ terlihat tenang khas sikap JJ selama ini. Lantas benarkah suasana hati Sianas dan JJ memang setenang ekspresi yang mereka tunjukkan? Seperti apa hasil telisik pakar ekspresi atas sikap Sianas dan JJ tersebut? Nah, karena dia sedang berada di tempat publik dan itu acara keramaian, dia sudah pasti mereka pasang tampang ini. Tampang apa ya namanya istilahnya, yang kita sebut sebagai mask, topeng. Sudah pasti dia tidak akan memberikan sebuah ekspresi apapun. Apalagi tidak ada sebuah pertanyaan langsung sama dia. Pertanyaan diajukan misalnya, eh Sianas, respon kamu, suami kamu gimana sih tentang kejadian? Baru buru buah mukanya. Kan nggak ada. Kita nggak bisa lihat. Kita nggak fair kalau misalnya kita lihat hanya dari itu tersebut, wah ini baik-baik saja gitu kan. Nggak ada data di situ. Kayak orang pada umumnya aja. Tetapi itu artinya, dia itu menyembunyikan, bisa jadi menyembunyikan apa yang benar-benar dia rasain. Orang-orang ini, kan publik figur ini banyak sekali yang memang orang-orang di dunia entertainment yang hidupnya tanda petik penuh dengan citra, pencitraan, dan juga flexing terhadap berbagai macam hal. Sudah pasti mereka jago. Mereka bisa kok istilahnya di video gitu ya. Sebetulnya sudah ada masalah, isu besar, mereka berantem tiap hari. Begitu di depan kamera, teman-teman media, di depan publik, wah langsung mesra lagi, peluk-pelukan. Bisa. Jadi apalagi ini, tidak ada sebuah acara special occasion gitu ya. Nggak ada acara khusus. Sudah pasti dia bisa pasang, bisa banget pasang topeng tersebut. Lady Nayawan akhirnya muncul ke publik setelah mengunggah bukti-bukti dugaan perselingkuhan Shanas dengan Randy Gajanet. Namun yang membuat Lady Nayawan terheran-heran dan tampak kecewa adalah lantaran sikap JJ yang ketika melihat postingan Lady tersebut, langsung meminta Lady untuk segera menghapusnya dari sosial media. Namun, Lady Nayawan yang terlanjur hatinya sakit bak tersayat sembilu, juga merasa kecewa adalah memilih tidak menggubris permintaan JJ dan membiarkan apa yang sudah di postingnya tetap terpampang. Dalam hal ini, sikap Lady Nayawan dengan JJ terlihat berbeda menghadapi aksi pengkhianatan cinta yang diduga dilakukan pasangan mereka. Lalu seperti apa selebriti dan masyarakat melihat sikap JJ yang terlihat melindungi Shanas yang diduga sudah melakukan perbuatan tercela dalam rumah tangganya? Kalau suaminya, chat, lap hapus gitu. Udah pasti aku mau terima kasih sama Dr. Richard karena udah pasti sangat membantu aku di situasi aku yang saat ini. Dan aku juga salut juga untuk Lady yang mau speak up. Menurutku ini tidak gampang dan tidak mudah. Jangan kalian putar-putar balik ceritanya bagi kalian semua yang ada di rumah. Jangan diputar-putar balik. Bilang ya, pansos ini itu. Kalian pernah ngerasain gak suami kalian diambil oleh teman kalian sendiri? Kalian pernah ngerasain gak suami kalian diambil oleh wanita lain? Ya, berarti si S pintar ya. Si S-nya pintar gitu. Ya udah, gak apa-apa. Jadi ya, nyaharap sih mudah-mudahan itu berita tidak benar. Kalaupun memang benar ya, saling mengintrospeksi, saling, ya kalau bisa, berdamai-berdamai, jangan ada perceraian. Kalau memang sudah, ya mudah-mudahan sih bisa membawa rumah tangganya yang lebih baik lagi ya. Cuman kan hati kecil orang gak tahu mbak. Siapa tahu si suaminya S- ini kaget dan saking sakit hatinya ya gak tahu. Cuman ya, yang pasti semua hal yang baik-baik yang kita harapkan bersama. Kalau gue menanggapi pasangan gue selingkuh dan udah menikah itu fatal sih ya. Mungkin gue bakal gue cerai dan gak bakal memaafkan ya. Karena kalau dimaafkan itu bisa terulang lagi, terulang lagi dan nantinya bakal terjadi hal yang sama. Jadi lebih baik diudahin biar kita gak merasakan sakit yang sama. Gue pribadi kalau gue jadi JJ ya, gue bakal nuntut untuk keperceraian. Sikap JJ yang meminta Lady Nayawan menghapus postingan dugaan perselingkuhan Syanas dengan Randy, tentu saja membuat netizen terbelalak dan tidak percaya akan hal tersebut. Netizen yang tadinya sempat simpati dengan JJ yang diduga menjadi korban perselingkuhan dalam rumah tangganya dengan Syanas, kini menjadi berbalik mempertanyakan dan terheran-heran dengan sikap JJ tersebut. Dua sikap kontras dari Lady Nayawan dan JJ Govinda tersebut tentu saja sangat mengherankan publik dan membuat netizen menghujat JJ atas sikapnya tersebut karena sikapnya itu diduga malah melindungi Syanas yang diduga berselingkuh dengan Randy Kajarnet. Lalu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yaitu adanya perbedaan reaksi dari perempuan dan laki-laki atas perselingkuhan pasangannya dan seperti apa pula sikap masyarakat jika mereka saat ini menjadi JJ? Kalau sekali sih benar-benar oke mungkin hilang atau apa tapi kalau sudah berlanjut-lanjut itu kayaknya sudah tidak kuat kayak sudah keseringan itu enggak kuat aku enggak bisa kayaknya kayak JJ yang memaafkan berkali-kali kayak gitu kalau gue sih ya bakal sudah anaknya bisa jadi perselingkuhan ya banyak sebabnya yang pertama adalah hilangnya rasa atau emosi mereka sudah tidak sama seperti yang sebelumnya terus dampak dari yang namanya perselingkuhan ini juga berbeda kalau misalnya yang melakukan itu adalah istri berarti korbannya adalah laki-laki ya suaminya nah suami kalau misalnya punya masalah atau laki-laki kalau punya masalah dia akan lebih selu lebih santai enggak gerasak gerusuk gitu ya tapi kalau korbannya adalah perempuan korban dari perselingkuhan beda lagi cara si perempuan menangani masalah ada empat hal yang perlu kita ketahui kenapa si perempuan itu kalau diselingkuhi akan lebih agresif yang pertama karena dia shock yang kedua dia akan mulai timbul rasa marah yang ketiga dia akan mulai rasa menyesal kenapa saya harus tidak perhatian pada suami saya dan lain sebagainya dan yang keempat kalau tidak diselesaikan satu sampai dengan tiga dia akan masuk ke dalam tahap depresi jadi teman-teman sebaiknya sih kalau menurut saya dari sisi psikologis supaya kita tidak terkena virus merah jambu untuk yang sudah menikah atau yang sudah mengikrarkan diri kepada yang namanya perkawinan segeralah memperbaiki hubungan komunikasi satu sama lain dan mulai memupuk saling kepercayaan selain itu Denny Darko melalui penerawangan kartu tarotnya menjelaskan latar belakang JJ yang tidak berani bersikap tegas atas dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Sianas di saat ia dan Sianas masih terikat janji suci pernikahan bahwa hal ini itu tidak akan dilakukan dan mengetahui bahwa ini mungkin bukan sesuatu yang diinginkan tapi harus dilakukan gak bisa kita tanpa ketegasan dan satu kemampuan untuk memimpin diri kita sendiri dimulai kita akan bisa keluar dari sini dan terutama di sini adalah The Queen of Wands dia adalah wanita yang melahirkan seorang anak terus kemudian anaknya ini akan juga tumbuh besar dewasa jangan sampai ini akan jadi sebuah cerita yang akan dikenang dan diketahui anak mereka sebagai sebuah cerita yang kita akan tahu kalau orang tua kita seperti apa itu akan menjadi sebuah sebuah patokan untuk bersikap anak kita di kemudian hari misalkan ada seseorang yang berpisah bercerai saat anak ini besar besar kemungkinannya dia akan memiliki satu rasa yang ya sudah orang tua bercerai kok it's okay untuk seperti itu hal-hal itu loh pemakluman yang kalau saya pikir ya harus difikirkan dan ya kalau seandainya kesalahan apapun ini endingnya dengan permintaan maaf pertobatan tidak akan diulang lagi ini akan jadi malah satu kisah yang baik dibandingkan orang yang belum pernah mengalami tapi hanya bisa mehujat dan menghakimi kalau saya kira syanas harus berhenti dulu main sinetron karena ya terbukti mungkin saja gak bisa kalau gak jauh dari suaminya ya harus sama kayak orang yang berantem ya harus sering diketemuin gitu loh dan saat seseorang ini terus kemudian akhirnya ke orang yang lain jika diduga seperti itu artinya kan perhatiannya dia mencoba mencari di orang lain ini tadi nah ya berhenti terus kemudian menjalani kehidupan bersama-sama dengan suaminya dan menjalani hal apapun selalu bersama dan saya pikir bener-bener main sinetron gak terus tiba-tiba jadi miskin saya pikir dia multi talenta bisa mengerjakan hal yang lain atau mungkin FTV yang runningnya ini gak terlalu lama dia ada sinetron gak sih sekarang FTV ya kalau FTV sebenarnya gak masalah tapi takutnya itu tadi maksud saya disini adalah harus ditambah komunikasi dengan si suami karena ya sebenarnya itu yang terjadi kalau dibilang gak sayang kok anaknya sampai dua di sisi lain Dr. Richard Lee justru memuji sikap Lady Nayawan istri Rendika Jarnet yang berani mengungkap dugaan perselingkuhan suaminya dengan syanas kerana publik melalui sosial media tak hanya sampai disitu saja Lady bahkan memutuskan untuk segera menceraikan Rendika Jarnet lantaran tidak lagi setia dengan janji suci pernikahan mereka untuk saling mencinta tanpa adanya pengkhianatan tentu saja sikap Lady Nayawan ini berbeda 180 derajat dengan sikap dari JJ misalnya kalian ngomong seperti itu ya puji Tuhan karena tujuanku juga bantuin orang aku juga kaget sih sebenarnya sebelum Lady Nayawan posting itu kan dia cari aku duluan ya sebenarnya sebelum dia posting itu dia sudah cari aku makanya kalau ada yang ngomong ini dokter tergecek cepat banget pagi sudah diposting pagi sudah ada pagi sudah ada tiba-tiba malam sudah langsung podcast kayak gitu ya pada kenyataannya sebenarnya sebelum dia posting dia sudah menghubungin aku bukan merencanakan sih dia pengen speak up itu yang paling penting bukan merencanakan dia pengen speak up dan dia butuh media untuk speak up dan dia mempercayakan aku karena aku mungkin dari Inara dan Inye bukan hanya memberikan ruang kalau di podcast lain kan cuma kayak ngasih ruang aja untuk ngomong tapi kan aku juga terjun langsung membantu Inara dan Inge dia ini juga bukan cuma butuh media mungkin kalau butuh media dia bisa datang ke tempat yang lebih podcastnya lebih terkenal atau undang kalian aja kayak gitu punya tapi dia juga butuh tangan aku butuh bantuan aku juga kayak gitu makanya pengen datang ke tempatku kontrasnya sikap JJ Govinda dengan Lady Nayawan menghadapi dugaan perselingkuhan pasangan mereka lantas kira-kira apa alasan Randy yang diduga berselingkuh padahal sudah memiliki istri yang cantik serta memiliki anak-anak yang sehat walafiat pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini jangan lupa saksikan silet award 2023 satu rekade hanya di RCTI terus menghibur masyarakat Indonesia oke hatinya berkecamuk antara sedih dan sakit bakter sayat sembilu Lady Nayawan istri Randy Kajarnet mengungkap sikap JJ Govinda suami Shanas yang meminta dirinya menghapus unggahan bukti dugaan perselingkuhan Shanas dengan Randy di akun sosial media pribadinya diakui Lady adalah langkah terakhir yang diambilnya ketika Randy berkali-kali meminta maaf tapi tetap mengulangi perbuatannya dengan kata lain di mata Lady Randy suaminya sudah terlanjur jatuh cinta dengan selingkuhannya yang diduga adalah Shanas sikap Randy yang diduga menyelingkuhi Lady istrinya terbilang mengejutkan Dr. Richard Lee pihak di mana Lady Nayawan memilih sebagai tempatnya ia mencurahkan isi hatinya dan meminta pertolongan untuk mendapatkan pekerjaan lagi-lagi aku merasa istri sahnya lebih cantik daripada selingkuhan kalau menurutku sekali lagi ya kalau menurutku beda selera ada orang yang suka es krim coklat es krim panah siapa tahu dia suka es krimnya gak mau lah aku mau ditawar apapun kalau disuruh cerain istri aku gak mau pasti tidak mau contohnya ya kalau aku seneng dengan dia karena dia speak up lu tuh kalau jadi wanita dipukul diselingkuhin atau KDRT speak up jangan diem ada pesen itu yang pengen saya sampaikan saya akan jadiin di Bia dugaan dugaan perselingkuhan Randy Kajarnet dengan artis yang diduga adalah Sianas kini tengah menjadi sorotan tajam netizen dan publik umumnya terkait hal tersebut kali ini psikolog menjelaskan alasan mengapa suami yang sudah miliki istri cantik dan punya segalanya tapi tetap tergoda untuk berselingkuh dengan perempuan lain atau istri yang sudah punya suami tampan dan memiliki segalanya tapi masih memilih berselingkuh dengan pria lain benarkah dalam rumah tangga mereka memang ada masalah yang belum terpecahkan perselingkuhan ini sebenarnya satu cara dari orang-orang untuk melarikan diri dari masalah dalam rumah tangganya entah terkait dalam hubungannya relasinya atau dengan dirinya sendiri ketidakmampuan dia menyelesaikan masalah inilah lalu membuat dia melarikan diri mencari kenyamanan dan rasa aman baru yang sebetulnya semu dan salah saat orang berselingkuh itu kan sebenarnya kayak punya hormon adrenalinnya itu kayak tergugah kayak wah aku menemukan seseorang yang aku harapkan atau yang seseorang yang membuat aku bersemangat menjalani hari-hari yang tanpa hal-hal ini yang membuat mereka lalu lupa tentang statusnya tentang perannya tentang kondisinya tentang realita dalam hubungannya atau mungkin masalah-masalah yang dihadapi dalam perkawinannya saat ini mereka hanya fokus pada hal-hal indah pada hal-hal nyaman karena pada dasarnya memang manusia berupaya mencari rasa aman dan nyaman sayangnya tidak disadari bahwa perselingkuhan ini adalah cara yang salah untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu tayang tiga kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam tentunya hanya di Youtube Channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi sub indo by broth3rmax